Liga 1 ditunda, PSIS Semarang liburkan tim hingga tanggal 15 April tahun 2024. Imbas ditundanya Liga 1 2023-2024 terhitung mulai pekan 31 membuat manajemen PSIS Semarang memilih meliburkan timnya. Penggawat tim berjuluk Mahesa Jenar akan diliburkan sampai tanggal 15 April tahun 2024 dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti jadwal Piala Asia U23 hingga adanya Hari Raya Idul Fitri. CEO PSIS, Yoyo Sukawi menuturkan keputusan ini diambil melalui rapat oleh jajaran manajemen dan tim pelatih. Jadi manajemen PSIS dan tim pelatih sudah melakukan rapat pada minggu tanggal 31 Maret dan mengambil keputusan akan meliburkan tim hingga tanggal 15 April, ujar Yoyo Sukawi dalam keterangan yang diterima detik jateng, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Pihaknya pun berpesan kepada seluruh pemain agar menjaga kebugaran selama libur lebaran ini, sebab setelahnya, Septian David dan kawan-kawan akan kembali berjuang merebut posisi 4 besar musim ini. Kami juga menitip pesan kepada seluruh pemain untuk tetap jaga kondisi, jaga pola makan dan latihan pribadi selama libur tersebut, tambahnya. Predator Calon Permata Baru PSIS Semarang Dilansir Tribunwow.com, sektor penyerangan PSIS Semarang jadi fokus utama tim kepelatihan dan manajemen untuk song-song musim baru 2024-2025. Progres terkini kepindahan sang bomber dikabarkan tengah dalam tahapan evaluasi dari pelatih dan jajaran direksi Laskar Mahesa Jenar. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar sepakbola Indonesia, atligawakanda.id, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Kemarin tawaran sudah masuk dan tinggal dievaluasi aja dengan pelatih PSIS dan jajaran direksi PSIS, kurang lebih 60 persen, tulis akun tersebut. Lantas, siapa saja keempat calon terkuat kandidat Predator Anyar PSIS Semarang? Pertama, ada bomber asal Nigeria kelahiran Unguahya, Cisom Cikatara. Saat ini, tak diketahui Cisom Cikatara bermain untuk klub mana. Namun, kiprahnya terakhir kali dicatatkan bersama klub lokal Nigeria, Abia Warriors pada tanggal 1 September tahun 2023. Catatan Statistik Cisom Cikatara Berbeda dengan Cisom Cikatara yang belum memiliki pengalaman di Liga Indonesia, target bidikan lainnya muncul dari bomber milik Persib Bandung calon top skor Liga 1 2023-2024, David Da Silva. Kabar masuknya nama David Da Silva ke dalam list belanja PSIS Semarang yang diungkap oleh akun e-transfer news garis bawah FT, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Ketiga, ada bomber belia kelahiran Porto Alegre, Brasil, Mates Machado. Bomber berusia 21 tahun itu dikabarkan masuk ke dalam bidikan PSIS Semarang yang diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, e-transfer news garis bawah FT, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Terima kasih telah menonton!